Komando Armada 1 TNIAL memusnahkan barang bukti narkotika jenis kokain seberat 179 kg bertempat di lapangan Kormada 1, Senen, Jakarta Pusat pada kamis pagi. Pemusnahan narkoba jenis kokain ini dilakukan di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya dilakukan pengecekan oleh badan pengawas obat dan makanan. Pemusnahan ini sudah mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk penyitaan dan pemusnahan. Untuk mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut terhadap barang temuan tersebut, maka selanjutnya TNI Angkatan Laut dalam hal ini Kormada RI langsung dari Panku Armada RI ini telah mengajukan permohonan penetapan untuk penyitaan dan sekaligus untuk pemusnahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, pada tanggal 8 Mei 2022 lalu, TNI AL menemukan narkotika jenis kokain yang dikemas dalam 4 bungkus plastik yang mengapung di perairan Selat Sunda, Banten. Ternyata bungkusan plastik itu berisiko kain seberat 179 kg. Dari Jakarta, saya Fulanwar, UTV mengabarkan.